Para ulama berselisih pendapat, apa hikmah dibalik larangan tersebut. Namun satu hal yang harus kita ingatkan kepada diri kita, ikhwatul iman, bahawasannya ketika Allah SWT dan Rasulnya memutuskan suatu perkara, menghukumi suatu perbuatan atau ucapan dengan hukum, maka kita tidak boleh memilih jalan yang lain, kita hanya boleh berkata sami'na, kami mendengarkan ya Allah dan kami siap untuk menaati. Tanpa harus mempertanyakan kenapa dan kenapanya, walaupun di antara para ulama ada yang benar-benar bersungguh-sungguh untuk menampakkan hikmah dibalik setiap perintah dan larangan. Bukan untuk menimbang agar kita lakukan atau tidak lakukan, tidak. Sekedar untuk memantapkan hati kita. Agar kita semakin mantap hati kita di dalam mengerjakan, atau semakin mantap hati kita di dalam meninggalkan. Bukan sesuatu yang kita jadikan sebagai timbangan. Dalam artian, wah kalau sesuai dengan hikmah kita kerjakan, kalau tidak ya kita tinggalkan. Paham itu maksud Anda? Jadi ketika kita mendapati suatu perintah dan suatu larangan, kita tidak memiliki opsi lain. Perintah hanya kita boleh kerjakan, dan larangan kita hanya punya pilihan untuk tinggalkan. Tanpa harus kita ketahui hikmahnya. Kenapa kita berpuasa? Kenapa kita sholat? Kenapa sholat subuh dua rakaat, kementara sholat zuhur empat rakaat? Tanpa kita harus mengetahui hikmahnya, Allah perintahkan kita ucapkan, sami'na wa ta'ana. Demikian pula dengan larangan. Tidak perlu kita bertanya, kenapa Nabi melarang ini? Kenapa sih kita tidak boleh makan dari bejana yang terbuat dari emas dan perak? Jangan pernah tanyakan mengapa. Yang harus kita ingat, tidaklah Allah dan Rasulnya SAW memerintahkan kepada suatu perkara, melainkan terdapat kebaikan dibalik perkara tersebut bagi kita semua. Dan tidaklah Allah dan Rasulnya SAW melarang kita dari suatu perkara, melainkan karena dibalik perkara yang dilarang tersebut terdapat kemudorotan atau mafsadat, keburukan bagi kita semua. Tidak perlu untuk kita tanyakan mengapa, apa hikmahnya. Akan tetapi di antara para ulama, ada yang berusaha untuk menampakkan hikmah dari suatu perintah atau suatu larangan untuk menjadikan kita lebih bersemangat, lebih kuat. Bukan untuk kita jadikan sebagai timbangan terima atau tidak. Jelas ini ikhwah ya? Para ulema berselisih pendapat tentang apa hikmah dibalik larangan kita meminum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Di antara mereka ada yang berkata karena ini merupakan kebiasaan raja-raja dari kaum Ajam. Dan kita dilarang untuk bertasyabuh kepada mereka. Raja-raja Persia, raja-raja Romawi. Begitu sifat mereka. Ada yang berkata, hikmah dibalik larangan tersebut ialah sifat sombong. Karena ini betul-betul menampakkan kesombongan ini. Pamirlah bahasa kita sekarang ini. Ada yang berkata, yang demikian itu akan mengiris-iris hatinya orang-orang fakir dan miskin. Bayangkan mereka tidak punya piring plastik, mereka tidak punya. Tiba-tiba kita menampakkan makan dengan piring yang terbuat dari emas dan perak. Bagaimana perasaan mereka? Terima kasih telah menonton!